7. Manfaat Daun Jambu Biji Manfaat daun jambu biji yang belum banyak diketahui orang ternyata bisa mengobati penyakit gusi. Jika Anda membeli buah jambu biji dengan kondisi masih ada tangkai dan daunnya, jangan singkirkan daunnya, karena daun jambu biji memiliki manfaat yang banyak untuk kesehatan. Daun jambu biji dapat dijadikan sebagai ramuan pengobatan. Dengan kandungan kaya antioksidan dan tanin, membuat daun jambu biji menjadi istimewa. Selain itu daun jambu biji juga memiliki sifat anti-inflamasi dan sifat antibakteri. Ketika daun biji diseduh bersama dengan teh, maka dia akan melepaskan flavonoid dan vitamin C yang penting untuk kesehatan tubuh Anda selalu terjaga. Daun jambu biji juga bisa digunakan untuk meredakan nyeri secara alami. Berikut tentang manfaat daun biji yang lain. 1. Manfaat yang pertama adalah sembuhkan penyakit gusi. Manfaat daun jambu biji yang pertama adalah dalam menyembuhkan penyakit gusi yang Anda derita. Hal ini disebabkan karena daun jambu biji memiliki kandungan sifat anti-inflamasi dan antibakteri. Sehingga membuat daun jambu biji dapat melindungi gigi dan gusi dari peradangan serta masalah. Ini telah dicatat oleh sebuah penelitian dalam jurnal Parmakognosy. 2. Manfaat daun jambu yang kedua adalah obati diare. 3. Manfaat daun jambu biji yang kedua adalah dapat mengobati diare. Anda dapat mengonsumsinya dengan cara diseduh bersama dengan teh. Lalu mengonsumsi ekstraknya dalam bentuk kapsul atau bahkan menambahkan beberapa minyak daun jambu biji ke dalam cangkir air hangat. Hal ini dapat Anda lakukan untuk mengobati diare. Sebuah penelitian juga mencatat bahwa daun jambu biji memang biasa atasi diare dan memiliki sifat anti-diare. Manfaat yang ketiga adalah menurunkan kolesterol. Manfaat selanjutnya yang diberikan jambu biji pada tubuh Anda adalah menurunkan kolesterol. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Jurnal Nutrition and Metabolism, dengan mengonsumsi ekstrak daun jambu biji dengan jangka waktu berbulan-bulan dapat membantu Anda dalam menurunkan kolesterol jahat secara alami tanpa efek samping. Anda bisa konsumsi ekstrak daun jambu biji ini secara rutin. Manfaat daun jambu yang keempat adalah Mencegah kanker Yang paling istimewa dari daun jambu biji adalah dapat mencegah kanker. Daun jambu biji memiliki sifat melawan kanker karena kandungan kaya likopenya. Hal ini membuatnya mencegah kanker seperti kanker mulut, kanker prostat, kanker payudara. Penelitian mengatakan daun ini memiliki kemampuan dalam menghentikan suatu hormon pada pria yang menjadi penyebab kanker prostat. Tidak hanya itu keampuhan ekstraknya mencegah kanker juga mampu mencegah kanker lambung. Sebuah penelitian yang diterbitkan jurnal Cancer Letter menunjukkan minyak atsiri yang terbuat dari sari daun jambu biji dapat memperlambat aktivitas kanker. Manfaat ketujuh adalah Mengontrol diabetes dengan meminum teh daun jambu biji dapat mengontrol diabetes yang diderita. Ini sangat bermanfaat bagi penderita diabetes karena sebuah penelitian menunjukkan dalam jurnal Nutrition and Metabolism. Ekstrak daun jambu biji mampu mencegah perkembangan diabetes dengan tipe 2. Manfaat daun biji jambu yang kedelapan adalah Menyembuhkan demam berdarah Daun biji ini juga memiliki fungsi sebagai penambah trombosit. Bagi Anda yang menderita demam berdarah ketika sedang kekurangan trombosit akan sangat terbantu dengan daun jambu biji ini. Sehingga dengan mengonsumsi ekstrak daun jambu biji ini akan membuat demam berdarah Anda akan sembuh karena mampu meningkatkan trombosit. Manfaat daun jambu biji yang kesembilan adalah Meningkatkan kesehatan kulit dan rambut Dengan daun jambu biji ini ternyata dapat meningkatkan kesehatan kulit dan rambut Anda. Daun jambu biji bisa digunakan untuk menghilangkan jerawat, menipiskan bintik-bintik hitam di wajah dan menghilangkan keriput Anda. Dalam kesehatan rambut, daun jambu biji ini berguna untuk meningkatkan laju pertumbuhan rambut Anda. Demikianlah manfaat daun jambu biji yang sudah dirangkum merdeka.com untuk Anda. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.